Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke hari ini kita melanjutkan perjalanan lagi sekarang kita jalan-jalan di desa pergelan disini kita melihat sesana habis panen kan kiri terdapat segi jemuran ya seperti pernah kita bahas yang dulu yaitu kalau di luar negeri identik dengan banyak pahaman kemudian musim kukur banyak daunan berserakan dengan menambah keindahan dari jalan tersebut kalau di Indonesia itu beda banyak jemuran padi itu sangat teknik dan luar biasa menjadikan karakter menambah kesatuan dan keindahan dari perjalanan keanggir jalan itu memang luar biasa menunjukkan bahwa Indonesia terkenal dengan gemah ripah wajinawi toko tenter mongkoto raharjo yang dilambangkan dengan padi dan kapas itu seperti oke disini kita mengawali langkah dari bergelan yang sebelah barat alias dari pertopuan yang sebelah selatan dari jalan pemiri itu melaju ke utaran kita melewati masjid yang wilayah sebelah barat karena disini ada dua masjid satu yang diguniran satu yang di berikan sebelah barat ini ini adalah masjid yang sebelah barat kemudian sebelah kiri nanti ada jalan menuju ke arah sana kalau mau nyari durian ada itu orang yang jalan durian jadi tadi kelihatan rumah dari Bapak Teguh yang merupakan arsitek bernama di desa ini yang sudah terkenal yaitu mengarsiteki berbagai macam gedung terbaik di pulau dan sekutarnya oke kita masuk langsung ke utara disini kita disambut oleh anak-anak kecil dan juga orang yang jualan sayur dan sebagainya kemudian kan kiri ini juga terlihat adalah banyak taperingan kebohon-bohon menambah kesejukan udara sebelah kiri tadi adalah makam dari lontubur orang sini terus kita memasuki wilayah yang namanya kedukuan Jogopaten wilayah Jogopaten disini ini merupakan bahwa ini tadi sebelah itu sebelah kanan rumahnya Bapak Alma Semrak sebelah kiri rumahnya dari orang-orang Mas Anggit dan ini rumah baru saya belum tahu ngebrang kita kiri mengambil dulu ke rumahnya teman saya namanya Bapak Sutam rumahnya saya ngambil dulu oke kemudian setelah ngambil minum dan sebagainya kita memanjutkan perjalanan menuju ke utara dari desa ini yang nanti terdapat jalan menuju ke Kaibun tempat bumi perkemahan yang dulu buat latihan perang buat anak kemah kalau bumi perkemahan yang memang kadang dipakai tapi yang seringnya ini dulu buat latihan perang dan sebelah kiri dulu itu ada sawah orang-orang saya dia salah jadi harapan setelah selesai kita kembalikan dulu saya pernah matul disitu oke sekarang ini sudah full area persawahan nanti di depan ada pertigaan belok ke kiri dan tembus ke berisangan dekan kemudian ke kanan nah nanti itu tembus ke kaibun kita masuk menuju ke arah belok kanan ke kaibun dan nanti ada lapangan yang sangat keren dan juga sebelah kanan kiri yang terdapat yaitu apa rumah masa depan empat peristihatan terakhir jadi kalau kita lihat itu ya teringat kalau kita tidak hidup selamanya jadi kita berbuat aman oke masih perjalan kita lakukan terus disini terdapat orang hidup itu orang memanggul buat panenan kemudian ini ada yang belum juga dipanen dan jalannya ini lumayan bagus lah karena di tengah sawah kelimin dan sebelah lagi ini ada minum saluran untuk memperlancar mencari air untuk mengairi sawah-sawah depan itu ada itu ranggul kalen yang indah seperti di New Zealand ini putih kita kiranya yang saya sampaikan cukup sekian semoga bisa pengobati rasa kangen akan kampung halaman sekian dari kita pasti punya kekurangan dan salahan dalam begitu kata mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao sampai jumpa lagi di video selanjutnya ciao